Shalom pemirsa, kita bertemu lagi dalam rikasan pelajaran sekolah sabat, pelajaran sekolah sabat yang ke-12 dengan judul Pekabaran yang patut dibagikan. Dan sebagai pengawali pembahasan ini, ayat hafalannya tertulis di dalam wayu 14 ayat 6-7 Firman Tuhan berbunyi demikian Dan aku melihat seorang malekat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada injil yang kekal Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan suara nyaring Takunlahkan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat pengakimannya Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada pekan ini pelajaran dengan judul pekabaran yang patut dibagikan Merupakan sesuatu hal yang akan kita lakukan setelah beberapa pelajaran Dari pelajaran yang pertama sampai ke pelajaran yang ke-12 Mengarah kepada apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain Perlu kita ketahui juga bahwa kematian Kristus menebus bersifat universal Maksudnya adalah itu dimaksudkan untuk semua orang yang pernah hidup Terlepas dari kapan atau dimana Dan dengan demikian Injil berbicara kepada orang-orang dari setiap kelompok bahasa, budaya, dan latar belakang Dan ini menjembatani perbedaan etnis Dan adalah kabar baiknya bagi kita adalah yang sungguh luar biasa bahwa Yesus dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya Dia telah menang atas kerajaan dan kuasa neraka Dan Injil adalah tentang Yesus yang akan kita nyatakan kepada orang lain Dia mati untuk kita Dan apalagi saudara-saudara Dia juga merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita Dimana dikatakan dia mati untuk kita dan sekarang hidup untuk kita Dia datang sekali untuk membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa Dan akan datang lagi untuk membebaskan kita dari hadirat dosa Dan apakah yang kita bisa pahami tentang bagaimana firman Tuhan melalui Alkitab Dimana berfokus pada dua kedatangan Yesus Dia datang sekali untuk menebus kita Dan kembali untuk membawa pulang apa yang telah dia beli Dengan harga yang tak ternilai Sementara buku terakhir Alkitab yaitu Wahyu Ditulis khusus untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus Ini adalah pesan yang mendesak untuk generasi ini Terlebih di saat kita sekarang Yang dimana menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi Bagaimana dengan pekabaran kebenaran masa kini dari Petrus Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sepanjang sejarah keselamatan Allah telah secara teratur memberikan pekabaran khusus melalui firman Nubuatan untuk mempersiapkan orang-orang terhadap apa yang akan terjadi Tuhan tidak pernah tanpa rencana saudara Jesaya 49 ayat 9-10 Dia mempersiapkan umatnya untuk masa depan Dengan mengirimkan nabi-nabi Untuk menyampaikan pekabarannya sebelum penghakiman terjadi Pada hari-hari sebelum airbah Allah telah menyampaikan pekabaran kepada dunia Melalui bahwa airbah akan datang Di Mesir Tuhan telah memilih Yusuf untuk bersiap menghadapi kelaparan Selama tujuh tahun kelimpahan Nabi-nabi Yahudi memperingatkan para pemimpin Israel Tentang keancuran Jerusalem yang akan datang oleh pasukan Babel Dari sini bisa kita ketahui bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki rencana Untuk keselabatan manusia Dan telah diamarkan melalui para nabi-nabinya dahulu kala Pekabaran yang memiliki makna kekal untuk abad pertama adalah Bahwa Kristus telah datang Kasih Bapak diungkapkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib Meskipun upah dosa ialah maut melalui Kristus hidup Yang kekal telah dipastikan untuk semua orang Dan ini adalah pilihan kita Apakah dengan iman kita mau menerimanya Sementara pekabaran keselamatan di dalam Yesus ini tidak akan pernah ketinggalan zaman Itu adalah kebenaran yang ada untuk setiap generasi Dari kita sekarang sampai Tuhan datang yang kali kedua Sementara Yesus adalah saksi yang sejati akan karakter Bapaknya Dia adalah penguasa atas Raja-Raja di bumi Dia adalah oknum yang mengasih kita Dan membasu kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri Dan telah menjadikan kita Raja, Imam bagi Allah dan Bapaknya Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan fokus akhir jaman kitab wahyu ini Pusat utama Injil adalah pada kedatangan Kristus yang pertama Itu menceritakan kisah kelahirannya Hidup dan pelayanannya Serta kematian dan kebangkitannya Meskipun Injil berbicara tentang kedatangan yang kedua Itu bukanlah penekanan utamanya Sementara fokus utama kitab wahyu saudaraku Bagaimanapun adalah klimaks dari pertentangan zaman selama berabat-abat Dan itu bisa kita lihat Bagaimana dalam wahyu fasal 22 ayat 7 Tuhan kita mengundang semua orang yang mencari kehidupan kekal Untuk datang kepadanya Dia kemudian mengundang mereka yang telah menerima pekabaran keselamatan Dengan penuh semangat Mengantisipasi kedatangannya Untuk bergabung Dengannya dalam mengundang Orang lain untuk menerima pekabaran kasihnya Dia mengutus kita pada misinya Untuk membagikan pekabarannya Untuk mempersiapkan dunia Bagi kedatangannya yang segera Dan tidak ada yang lebih memuaskan Daripada berpartisipasi Dengan Yesus dalam misinya ke dunia Tidak ada yang lebih Menggembirakan Daripada bekerja sama dengan Kristus Dalam rencana keselamatannya Pada akhir zaman Inilah yang menjadi bagian kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bahwa kita Merupakan Agen Tuhan Untuk menyatakan misinya Selama kita berada di dunia Bagaimana supaya orang banyak mengenal dia Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Dan akhirnya banyak orang akan menerima Yesus Kristus Dan menerima sorga Yang disediakan oleh Allah Bagi kita yang setia dan percaya Kepadanya Bagaimana pekabaran akhir zaman di kitab wahyu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sementara pusat kitab wahyu adalah pasal yang kebagas Pasal ini sangat penting Bagi umat Allah yang hidup di hari-hari terakhir sejarah manusia Itu membuka pegabaran zaman Allah kepada umat manusia Lambang tuayan digunakan di seluruh arkitab Untuk menggambarkan kedatangan Kristus Dalam wahyu 14 Tuayan gandum Yang telah matang Melambangkan penebusan orang benar Dan tuayan anggur yang terlalu matang Menggambarkan gancuran orang fasik Dan wahyu 14 N6-12 Berisi pekabaran hari terakhir Yang mendesak Yang mempersiapkan pria dan wanita Untuk tuayan akhir bumi Pekabaran malaikat pertama dalam wahyu pasal 14 Menarik bagi generasi abad ke-21 Yang merindukan tujuan dalam hidup mereka Itu menyajikan injir rahmat Allah Yang memberikan pengampunan bagi semua orang Itu membersihkan kita dari kesalahan dosa Dan memberi kita kekuatan untuk menjadi pemenang Dalam arti tersendiri dikatakan disini Gereja masa penari ke-7 telah ditetapkan di dunia ini Sebagai penjaga dan pembawa cahaya Kepada mereka telah dipercayakan Amaran terakhir bagi dunia yang binasa Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah Kepada mereka telah diberikan pekerjaan yang paling penting Memberitakan pekabaran malaikat pertama Kedua dan ketiga Tidak ada pekerjaan lain yang sepenting ini Mereka tidak membiarkan hal-hal lain Menyita perhatian mereka Ellen Jowait Mari bersaksi halaman 138 Lalu bagaimana dengan memahami pekabaran Allah sepenuhnya Bapak ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Dimanapun saudara berada Ketika pekabaran wahyu yang saudara baca di dalam wahyu 14 ayat 6 Ini merupakan tentang akhir jaman Menyajikan Yesus dalam kepenuhan kasih karuniannya Yang menyelamatkan seluruh umat manusia Ini adalah seruan yang sungguh-sungguh untuk takut Atau memberikan penghormatan kepada Allah Dalam segala hal yang kita lakukan Sementara pekabaran ini juga mengajak kita Untuk memuliakan Allah Ingat Memuliakan Allah Dan seruan terakhir Allah adalah dalam kitab wahyu istilah Babel Mewakili sistem agama palsu Yang didasarkan pada pekerjaan manusia Tradisi buan manusia Dan doktrin palsu Itu meninggikan manusia Dan kebenaran diri mereka di atas Yesus Dan kehidupannya tanpa dosa Itu menempatkan perintah guru agama manusia Di atas perintah Allah Secara ilahi Allah telah membangkitkan gereja masyapan dari ketujuh Untuk meninggikan pekabaran tentang Yesus Dalam semua kepenuhannya Memuliakan Yesus berarti meninggikan semua yang dia ajarkan Itu adalah untuk memberitakan tentang dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup Itu adalah untuk mengekspos kesalahan Babel yang berbeda dengan kebenaran Yesus Wahyu 14 menggambarkan dua tindakan penyembahan yang berbeda Penyembahan kepada sang pencipta dan penyembahan kepada binatang Dua tindakan ibadah ini berpusat di sekitar hari penyembahan Allah Sahabat yang benar dan sahabat pengganti atau palsu Sahabat mewakili istirahat Jaminan dan keamanan yang kita miliki di dalam Kristus pencipta kita Penembus dan raja yang akan datang Hari sahabat palsu melambangkan pengganti manusia dan kepalsuan berdasarkan pada alasan manusia dan keputusan Buatan manusia Bapak ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Melalui pelajaran ringkasan sekolah sahabat ini Sebagai kesimpulan dikatakan Kristus menerima dengan sangat gembiranya setiap tenaga manusia Yang diserahkan kepadanya Yang membawa manusia ke dalam persekutuhan ilahi Agar ia dapat menyampaikan kepada dunia Rahasia kasih yang menjelma Percakapkanlah, doakanlah, nyanyikanlah hal itu Penuhilah dunia dengan pekabaran kebenarannya Dan teruskanlah sampai ke daerah-daerah seberang Inilah rencana Tuhan Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada dia Sebagai Tuhan dan curus selamat pribadinya Semoga Tuhan yang menyanggupkan kita Untuk menjadi terang kecil Menjadi saluran berkat bagi orang lain Sebagaimana Tuhan merindukan saudara dan saya untuk melakukannya Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami di sorga terima kasih oleh karena sukacita Engkau berikan bagi kami Terima kasih oleh karena kami masih punya kesempatan Engkau berikan kami untuk melanjutkan Ringkasan pelajaran sekolah sahabat melalui via youtube ini Biarlah kiranya Tuhan engkau memberkati kami yang sudah menyampaikan Dan juga yang mendengarkan apa yang kami pelajari pada saat ini Supaya roh kudus yang menyanggupkan kami Menjadi hagen Tuhan Sementara kami di dunia yang fana ini Terima kasih Tuhan engkau lindungi kami Jauhkan kami supaya kami tidak terpahperakan COVID-19 Lindungi kami supaya kami tidak mengalami celaka Supaya kami bersuka cita di dalam Tuhan Melakukan pelayanan ini Ampuni dosa kami dalam nama isu yang berdoa Haleluya Amin